K.N.P.B. Mybrat Enam orang yang ditangkap TNI, Polri tak terlibat penyerangan pos ramil. Meski penyerangan di pos ramil kisor, Mybrat dilakukan TPNPB. TNI terus menangkap masyarakat sipil pengungsi. TNI, Polri juga terus memburu anggota KNPB yang tidak tahu menahu dengan kejadian tersebut. Ketua 1 KNPB, Komite Nasional Papua Barat, Wilayah Mybrat, Yohanes N. Asem, mengatakan TNI, Polri sebenarnya hanya menangkap warga sipil yang baru pulang dari tempat pengungsian di Kampung Kokas, Kabupaten Mybrat, pada Selasa, 28.09, pukul 3 waktu Indonesia Timur. Menurut KNPB, mereka yang ditangkap adalah 1. Yohan 2. Amos, siswa kelas 1 SMA Negeri 1 Aifat 3. Robiam, siswa kelas 1 SMP Negeri 2 Aifat 4. Gideon Waimbewer, siswa kelas 2 SMA 5. Lukas, siswa SMP Negeri 1 Aifat 6. Belum diketahui identitasnya Kami minta agar ada tekanan kepada Polres dan Pemda Mybrat, agar apa yang dijanjikan mengenai keamanan dapat terwujud. Masyarakat kampung yang mengungsi tidak akan kembali ke Kampung Halaman bila masih ada pasukan militer yang berada di wilayah Aifat Timur, kata Yohanes.